ini jalan provinsi ini pedandawas ini jalan pedandawas kalau sini kepedandawas itu sekitar 5 kg kecawas 4 kg ini hampir tengah-tengahan tidak ada masalah jalan bagus mulus terjadi kerakan karena volume nya banyak bukan karena jalannya yang rusak bukan kalau lebar mungkin kurang aku bisa ngatakan kurang lebar kan aku cuman sebetulnya tidak juga gitu loh karena pengemudinya nya ada yang ngajaran pinter setengah pinter orang tupa gitu loh rata-rata petani kan mau ke sawah rata-rata gitu loh sering lagi tuh kalau pas anak-anak masuk sekolah sering Pak Agus sering dalam hati sering karena ya anak-anak pengen cepet bapak-bapak di petani itu yang tarpe ya pelan-pelan gitu loh kadang muatan lebih kestabilannya kurang gitu loh bukan karena jalan-jalannya bagus ya bagus ya jalan ini sudah ada sejak pulau di asfal ini sudah lama kok kalau asfal itu aku ingat kita 70-an itu sudah makadam 72-an makadam 75-an mulai jahat-fahat terus rezit samt 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 itu perbaikan ini ini teman-teman hukumnya kalau aku ingat jadi sudah halus sampai misalnya sudah hampir kota keratanya sudah hukum semua banyak manfaatnya ya Pak ya? oh iya kalau ini pasti mendukung ekonomi apalagi di lantan kan daerah banyak pengrajin untuk jalur jalan ini berapa panjang? panjang untuk rumah karanguni sawas gentir batas kabupaten boyalali 19,23 kg kemudian lebar jalan rata-rata 6 meter ada yang lima sih cuma saya rata-ratakan 6 meter dan semuanya konstruksi fleksibel atau asfal ya kondisi sedang sedangkan kondisi rusak tidak ada untuk perawatan ini? ya untuk pokmas bima atau kelopok masyarakat binamarga untuk ruas ini ada 4 personil ya namanya unskill mereka menangani pembersihan damija kemudian pembersihan saluran kemudian genangan dan lain sebagainya yang kategori angkis nah situasinya ada 4 personil ya dimana 1 personil idealnya mengampu 5 kg dan ini bekerja tiap hari ya dah henti dari KM awal sampai KM terakhir terusnya kembali lagi ke KM awal akhirnya sehingga betul-betul damija ini terpelihara pakai UMR ini merdotuk tinggi di Tengah dan tinggi kembali lagi ke KM awal sampai KM awal sampai KMnya dan tinggi kembali lagi ke KM awal sampai KM awal sampai KM awal sampai KM kembali lagi ke KM awal sampai KMN berapa montonnya pintar di sini sing wilayah Punti di wilayah Punti sekitar Gangsal ini sing Peceng nih ini kerjone dari jam berapa jam berapa jam 8 sampai jam 4 ini persegihan ya pakai masker tapi tidak menonton di sobat rumput saja tapi juga bersihkan biar aliran airnya lancar ini kan kontinu sudah ada semuanya ini selesai bisa saya tidak selamat menikmati laporan ini ya jadi dari ada kerusakan sampai pembenan hingga selesai itu pelaporannya lewat media apa-apa atau ada aplikasi khusus dari dinas ini ini ya aplikasi untuk pelaporan masyarakat yang ini tangani untuk di kirim lagi ke aplikasi tersebut tapi juga menurutkan laporan juga kemudian laporan kebanyakan sudah ya artinya dalam bagian jumlah berapa tertangani berapa dikelapan masakamu dari lapangan kemudian ke kasih atau subordinator kemudian ke kami ke untuk penggunaan media sosial apakah juga digunakan untuk iya masuk itu kemudian masuk aplikasi-aplikasi aplikasi jangan tapi kemudian bisagang juga terlaporkan apalagi yang fokusnya pada pelaporan masalah jadi penggunaan media sosial juga dibutuhkan untuk pengawasan ini Pak aguan-aguan masyarakat khususnya di jalan provinsi iya terima kasih Pak terima kasih selamat menikmati terima kasih